Ini apa aja sih Bu yang naik, cabai apa aja ini Bu? Cabai ini, rawit merah. Terus kalau cabai yang ini standar sih, cabai rawit itu, cabai keriting. Sama cabai rawit hijau juga naik. Harga rawit merah ini dianggap rambut? Rp100.000. Rp100.000 dari harga sebelumnya mungkin Bu? Harga sebelumnya Rp40.000. Oke, jauh sekali Pak Ibu ya? Iya. Terus selain itu untuk cabai rawit hijau? Rawit hijau dianggap Rp70.000. Dari sebelumnya? Dari sebelumnya Rp50.000. Oh Rp50.000. Untuk cabai ting terlalu masuk normal ya Bu ya? Iya, normal. Sini kak, sini kak? Harga Rp60.000an. Bu, ini yang dilakukan mahal ini sudah terjadi berapa lama? Hampir sebulan ya, Lek ya. Iya. Hampir sebulan. Ini karena pasokan jadi menurun atau memang? Karena apa nih? Karena banyak faktor sih Pak? Karena itu di daerah hujan, apa itu permintaan itu, stoknya nggak ada. Mungkin kurang itu ya? Ini ibaratnya produksinya berkurang, nggak musim, apa gitu. Iya. Semoga masalahnya enak, sehat selalu, sehat selalu, sehat selalu. Jadi harus juaca juga mungkin ya Bu ya? Iya, harus juaca. Soalnya ini kalau itu apa itu, banyak angin juga ini, pedorontok itunya. Untuk harapan Ibu, terdepannya seperti apa nih? Ya harapan saya sih yang normal, standar. Jadi jualnya biar lancar juga. Tapi kalau harga Rp100 kan agak. Itu juga. Ya, kalau yang buat pedagang tetap membeli, Cuma kalau buat keteng yang juga masih itu, orang mikir-mikir gitu, Rp100.000 gitu. Rp5.000 aja cuma sedikit gitu. Mungkin nanti mempengaruhi ini? Mempengaruhi ini juga pembeli ya Bu. Iya, mempengaruhi juga pembeli. Biasanya sehari habis 7-8 kilo, nggak habis, karena mahal. Pemirsa hampir 1 bulan, kenaikan komoditi pangan ini terjadi di berbagai pasar, salah satunya di pasar Johar Baru. Saat ini saya melaporkan bahwasannya untuk harga cabai ini, termasuk mengalami kenaikan yang cukup positifkan di angka Rp100.000, yang mana sebelumnya hanya di angka Rp45.000. Sementara untuk cabai rawit hijau, yang semula hanya di Rp50.000, kini merangkak naik di angka Rp80.000. Sementara untuk cabai keriting ini masih terbilang normal, yang yakni di angka Rp60.000 per kilonya. Dan dapat kami informasikan juga kenaikan harga bumbu dapur ini, khususnya pada cabai ini, mengalami kesulitan bagi pedagang maupun juga pembeli, karena yang biasanya para pedagang ini setiap harinya menghabiskan 6 hingga 8 kilo per harinya, kini hanya bisa menghabiskan sebanyak 1 hingga 2 kilo saja, yang mana ini sangat mempengaruhi nilai jual bagi para pedagang, khususnya juga para pembeli, dan para pembeli juga lebih memilih cabai-cabai yang murah seperti cabai keriting untuk menghindari kos yang lebih tinggi. Dan pedagang maupun juga pembeli berharap pemerintah segera turun ke lapangan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok salah satu cabai ini, karena pemilik maupun pedagang ini mengaku sangat keberatan, dan kedepannya para pedagang ini berharap harga mulai stabil. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Jukarnain, Ahmad Putra, Enius Maborkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!